Ternyata ini alasan dibalik mundurnya Ahok dari Komisaris Utama Pertamina Berikut ulasannya Terkait pemunduran diri dari Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Chahajapurnama alias Ahok Mengungkapkan keputusan itu dia ambil karena sudah ada Direktur Manajemen Risiko di badan usaha milik negara BUMN tersebut Kader PDI Perjuangan Basuki Chahajapurnama atau Ahok akan fokus untuk kampanye guna memenangkan suara pemilih di Jakarta Bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Saya akan fokus kampanye di Jakarta Kata pemilik nama lengkap Basuki Chahajapurnama tersebut dikutip dari antara Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024 Terkait pemunduran dirinya dari Jabatan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Ahok memungkapkan keputusan itu dia ambil karena sudah ada Direktur Manajemen Risiko di badan usaha milik negara BUMN tersebut Indikator kinerja KPI Pertamina pun sudah masuk dalam rapat umum pemegang saham RUX Agar bisa menghemat minimal 46% dari pengadaan barang Dan waktu saya tinggalkan, saya ingin ada Direktur Manajemen Risiko di dalam Nah, itu sudah dilantik, makanya saya berani lepas ujarnya Memang sudah lama saya mau mundur, masalahnya RUPS-nya mundur Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di-RUPS-kan KPI sudah di-RUPS-kan Dan saya disitu sudah masukkan, tahun ini Pertamina harus bisa menghemat minimal 46% dari pengadaan barang Makanya saya mesti taruh di RUPS, dan kita juga waktu saya tinggalkan Saya ingin ada Direktur Manajemen Risiko di dalam Nah, itu sudah dilantik, makanya saya berani lepas ujarnya Pilpres 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan 3 peserta Pilpres 2024 Yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nomor urut 2 Dan Ganjar Mahfud MD nomor urut 3 Masa kampanye pemilu 2024 berlangsung mulai tanggal 28 November tahun 2023 Hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari tahun 2024 Kemudian, jadwal pemumutan suara berlangsung serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina Usai Dukung Ganjar Mahfud Basuki Cahyapurnama alias Ahok alias BTP di Stadion Gelora Bung Karnok GBK Senayan, Jakarta Pusat Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024 istimewa Sebelumnya, Basuki Cahyapurnama alias Ahok telah resmi menyampaikan surat pemunduran dirinya Sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero Ahok mundur setelah menyatakan mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024 Sikap ini terinformasikan langsung lewat unggahannya di akun resmi Instagram At Basuki BTP, Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 Ahok juga melampirkan postingan foto surat pemunduran dirinya kepada Menteri BUMN, Erick Thohir Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pemunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero Yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok Mundurnya ex-gubernur DKI Jakarta tersebut dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina Lantaran dirinya memilih untuk mendukung pasangan calon Paslon 03, Ganjar Mahfud Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya, tegas Ahok Pertanggal 1 Februari tahun 2024, adapun dalam postingan surat yang disampaikan ke Erick Thohir Diketahui bahwa Ahok telah menyampaikan niatnya mundur dari posisi Komisaris Utama Pertamina sejak tanggal 1 Februari tahun 2024 Melalui surat pengantar ini, kami mohon perkenan Bapak Erick Thohir Untuk menerima surat dari Komisaris Utama PT Pertamina Persero tertanggal 1 Februari tahun 2024 Bunyi isi surat pengunduran diri Basuki Cahaja Purnama Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaja Purnama memberikan keterangan usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2019 Pertemuan tersebut Presiden meminta agar memperbaiki defisit neraca perdagangan kita di sektor petrokimia dan migas Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaja Purnama atau Ahok memundurkan diri sebagai Komisaris Utama Perseroan Langkah Ahok itu seiring dirinya mendukung pasangan calon Presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Cawapres Mahfud MD Ganjar Mahfud Pemunduran diri sebagai Komisaris Utama Pertamina disampaikan Ahok melalui akun Instagram resminya at Basuki PTP Ahok memunggah foto yang menunjukkan surat pemunduran dirinya tersebut Ia juga menulis caption kalau unggahan tersebut sebagai bukti tanda terima surat pemunduran dirinya Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pemunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero yang saya serahkan hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2024, tulis Ahok Ia juga menyatakan dukungannya kepada Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya Merdeka, Merdeka, Merdeka Ia menambahkan, unggahan Ahok tersebut mendapatkan ribuan komentar Hingga berita ini ditulis komentar mencapai 9.328 komentar Ahok resmi diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina pada tanggal 25 November tahun 2019 Berikut profil Ahok yang dikutip dari laman Pertamina, Jumat tanggal 2 Februari tahun 2023 Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahaja Purnama BTP atau Ahok melakukan kunjungan kerja ke PT Kilang Pertamina Internasional PT KPI, Unit Dumai Selasa tanggal 14 September tahun 2021 Pria bernama lengkap Basuki Cahaja Purnama ini lahir pada 1966 Ia menyelesaikan pendidikan dari jurusan teknik geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar insinyur pada 1989 Ahok menyelesaikan pendidikan magister pada 1994 dengan gelar master manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya Ahok pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004 Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada 2005 dan anggota DPRD pada 2009 Selanjutnya ia menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Gubernur DKI Jakarta pada 2014 Ia ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, sejak tanggal 22 November tahun 2019 Ahok yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham RUPS PT Pertamina, Persero, NOESKA 282, EMBU, 11 per 2019 tanggal 22 November tahun 2019 Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel info news ofisial Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di-RUPS kan, KPA sudah di-RUPS kan Dan saya disitu termasukkan tahun ini Pertamina harus bisa menghemat minimal 46% dari pengadaan barang Makanya saya mesti taruh di-RUPS Dan kita juga kalau saya tinggalkan, saya ingin ada Direktur Manajemen Risiko di dalam Nah itu sudah dilantik, makanya saya berani lepas Kita ya